Jadi begini, saya melihat dan juga menelusuri kelihatannya penerapan chapter atau segmen video ini tidak semudah yang dilihat. Seperti yang juga saya sudah terapkan pada video sebelumnya, yang ini, tentang bagaimana cara menambahkan segmen atau chapter. Tidak semua user YouTube berhasil menerapkannya, itu kenapa? Jadi ada banyak juga user yang mengalami kendala dalam hal ini. Mudah-mudahan salah satu tips-tips dalam video ini berhasil menjadi solusi agar segmen atau chapter dapat muncul di video-video kalian nanti. Kita ke chapter 1 dulu, yaitu aturan resmi YouTube. Nah, ini berikut beberapa poin aturan resmi dari YouTube mengenai cara menambahkan segmen menggunakan stempel waktu atau timestamp. Nah, ini aturan resminya dari YouTube. Poin yang pertama itu, minimal ada 3 jumlah stempel waktu atau timestamp. Jadi, paling tidak kita itu ada 3 baris lah, 3 baris timestamp dalam deskripsi videonya itu, supaya timestamp itu bekerja, salah satu saran itu. Nah, poin yang kedua, diawali dengan petunjuk format 0.200 atau 00.200. Nah, poin yang ketiga, rentang jarak waktu setiap chapter itu, setiap timestamp itu tadi, dia itu minimal 10 detik. Nah, itu tadi, itu tadi chapter 1, aturan resmi dari YouTube. Jadi, kalau kita baca aturan dari YouTube ini gimana? Nggak terlalu ribet sebenarnya. Malahan ini mudah banget, gitu. Tapi, kenapa masih ada yang belum bisa? User YouTube yang belum bisa menerapkannya. Nah, itu kenapa, gitu kan? Nah, jadi, jadi ini sebelum kita ke chapter terakhir, letak permasalahan itu tadi, kita pahami ini dulu deh, chapter kedua ya. Chapter kedua ini mengenai format waktu dan durasi video. Nah, sobat pernah nggak lihat petunjuk seperti ini nih? Ada M.2SS, ada MM.2SS, ada HH.2MM.2SS. Nah, ini apa nih? MM itu apa? SS itu apa? HH itu apa? Nah, ini bisa lihat tuh, di keterangan yang di bawah itu, M itu adalah dalam bahasa Inggris minute, artinya minute. S itu dalam bahasa Inggris artinya second, dalam bahasa Indonesia itu artinya detik. Nah, H ini adalah singkatan dari hour atau jam dalam bahasa Inggris. Oke? Ini untuk yang pertama nih, untuk yang M.2SS ini, ini khusus yang ini untuk video dengan durasi di bawah 10 menit. Jadi, kita pakai format waktunya ini, M atau SS. Nah, kita bisa lihat itu contohnya, menitnya. Menitnya gitu kan, digitnya ini satu, menitnya satu, dan secondnya itu dua. Untuk durasi video kita di bawah 10 menit. Nah, untuk yang MM.2SS, ini untuk video dengan durasi 10 hingga 1 jam. Nah, mohon ini dipahami juga. Dan yang terakhir, HHMMSS untuk video durasi lebih dari 1 jam ini. Kita pakai format waktu ini. HHMMSS. Gitu. Oke? Nah, ini saya kira sudah bisa dipahami lah sampai sini dulu ya. Ini adalah chapter kedua. Oke? Chapter terakhir. Ini chapter tiga. Permasalahan dan solusinya. Nah, dari berbagai sumber yang saya peroleh, berikut ini bisa jadi atau barangkali menjadi penyebab-penyebab umum kegagalan kenapa segmen atau chapter tidak muncul pada video. Yang pertama, video deskripsi atau ketika menuliskan timestamp itu tidak dimulai dengan 0.200 atau 00.200. Nah, atau kalau formatnya itu tadi di atas 1 jam gitu kan, 3 digitnya itu harus dimulai semuanya 0 gitu. Nah, yang kedua, baik spasi ataupun tidak adanya pemisah setelah 0.200 atau 00.200, keduanya dapat diterapkan dan ini bisa berfungsi. Kita bisa buktikan ini. Coba lihat di sini. Itu bisa berfungsi. Akan tetapi hindari melakukan perintah enter setelah setempel waktu. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ini sudah salah. Tapi kalau misalkan tadi spasinya tidak ada seperti ini, tidak ada spasi langsung, teks gitu saja, intro, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini bisa. Nah, poin selanjutnya, setempel waktu atau timestamp harus berurutan waktu. Jadi, harus berurutan lah dia. Jika ada susunan waktu yang tidak berurutan, label waktu tersebut tidak muncul pada video. Tidak muncul ya. Oke, nah yang selanjutnya, poin selanjutnya, gunakan hanya titik 2. Tidak boleh titik 1 dan sebagainya. Di antara angka jam, angka menit, dan detik. Yang kelima, penyebabnya itu barangkali untuk pertimbangan, ya ini video mengandung unsur pelanggaran yang dilarang oleh YouTube. Di antaranya, video mengandung kekerasan, pornografi, hingga pelanggaran hak cipta. Jadi, bisa jadi penyebab timestamp itu tidak muncul, atau chapter itu, labelnya itu tidak muncul. Karena ini, video itu mengandung kekerasan, video mengandung pornografi, atau dia itu videonya melanggar hak cipta. Oke, deskripsi itu, selain angka-angka timestamp itu, lebih baik untuk dihindari, kalau menurut saya. Kemudian, poin selanjutnya, menghindari penggunaan judul yang tidak biasa. Judul yang tidak biasa, judulnya itu kan karakter-karakter yang tidak dikenali di sistem, itu. Tekst-tekstnya, entah emoticon ini, emoticon itu, karakter ini, itu. Jadi, upayakan judulnya itu yang normal-normal saja. Ya, itulah tadi menjadi poin-poin yang barangkali sebagai pertimbangan, agar timestamp atau label chapter itu tadi bisa muncul di video dan berfungsi dengan baik. Nah, ini ada beberapa nih, beberapa hal, kita katakan aja lah, dia mitos dalam hal ini. Ada yang mengatakan juga, kalau subscribernya itu tidak mencukupi daripada seribu, maka segmen itu tidak akan muncul. Nah, ini saya buktikan dengan channel saya yang satu lagi, yang jarang saya buka, saya pakai, tapi ada gitu. Saya buktikan melalui channel itu kurang dari 20 subscribernya, dan saya terapkan ini, metode segmen ini di video. Chapternya itu muncul, labelnya muncul. Jadi, ini adalah, ini adalah mitos ya, saya kira. Bisa kok, bisa ini berfungsi dengan baik di sini. Nah, mitos selanjutnya itu, tidak bisa diterapkan di durasi lebih dari satu jam. Nah, saya kira ini berkaitan dengan format waktu itu tadi, kita penggunaannya salah. Kita gunakan durasi yang di atas satu jam tadi, menggunakan format waktu yang HH.2MM.2SS, gitu. Nah, poin yang selanjutnya, rentang jarak setiap chapter itu minimal 10 detik, saya ini udah coba nih. Ini masih bisa kok diterapkan, masih bisa ini diterapkan. Nah, jadi saya kira tujuan YouTube membuat aturan begitu, agar judul chapter itu terlihat baik aja, rapi gitu, tertata, nggak terlalu rapet. Jadi, orang pun mengkliknya, ini nggak kecil banget gitu, kliknya enak gitu. Jadi, itu saya kira masalah estetika aja sih. Ya, mudah-mudahan chapter atau segmennya atau label chapternya itu, timestampnya itu muncul di video dan berfungsi ya. Teman-temannya, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.